Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh E-sport bareng Ustadz ah Alhamdulillah Oh Alhamdulillah Mia Sebentar lagi bulan puasa Kita akan selesai Salah juga sih kita bilang Alhamdulillah ya Karena Bulan puasa ini kan kita tunggu terus tuh Setahun sekali Waduh sayang sekali ternyata udah mau Ramadan Eh udah mau Idul Fitri Udah mau Idul Fitri nih Bentar lagi ya Jadi di Idul Fitri ini artinya kita sudah Selangkah menuju kemenangan Kan bentar lagi nih puasa nih Jadi bulan puasa selesai Kita akan merayakan kemenangan Kita udah kumpul-kumpul dengan keluarga Silaturahmi Nanti ada yang pulang kampung Ya kan Waduh Ini yang kita tunggu-tunggu Dan di Apa Tema kali ini Satu tema Yang penting banget untuk dibahas Kenapa Karena tema ini Kalau gak dibahas takutnya nanti kita puasa Tuh sias Emang apa temanya Itu sombong Ini adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah SWT Kenapa Dengan sombong Yang tadinya kita dapat pahala Terhitung pahala kebaikan Akan dihanguskan pahalanya Contoh nih ada orang sholat Terus dia bikin story Habis sholat nih guys Di apa Dipajang di story Medsos manapun Nah sholatnya dia dapat pujian dari manusia Tapi tidak dapat pahala Nah terus dia baca Al-Quran nih Misal Dipoto Wah Terus dapat pujian Wih keren ya Habis baca Al-Quran Seperti ini Seperti ini Wah Dipuji dah tuh Dia cuma dapat pujian Pahalanya gak dapat Terus dia foto tentang Tasbis Misal dia jikir Nah dia dijadikan story Nah biasanya sering terjadi Nah di foto Habis jikir nih Dapat 100 ribu Waduh Kurang lebih seperti itu Jadi jikirnya cuma Dapat pujian manusia doang Pahalanya gak dapat Salah satu sifat sombong itu Sifat yang bahaya Kalau kita lakukan Ya mungkin secara Zohiria atau kelihatannya Gak berdampak kepada kita Tapi kalau kita Dari nilai puasa Atau bulan Ramadan ini Itu bisa menghanguskan Pahala kita Nah oke mungkin Barangkali ada yang dipertanyakan Untuk sombong ini Saya tat Saya mau nanya tat Saya sering banget nih Pas udah mau menang Terus saya di korikol Terus tiba-tiba saya kena kombeng Apakah saya itu terkena karma Karena saya sombong gitu Gitu aja sisa Oke ini pertanyaannya Sering ditanyakan nih ya Biasanya orang tuh Kalau udah dalam posisi menang Atau killnya banyak Atau mungkin bisa Ngekill orang yang Habis ngekill dia Biasanya dia akan Recall-recall Biasanya dia akan Taunting-taunting nih Nah ini berbahaya nih Ini kan masuk sombong Kalau orang udah sombong Sombong itu kan gak baik Biasanya akan terjadi Comeback Nah ini sering terjadi nih Udah recall-recall Ternyata malah Minion udah mukulin Best kita Akhirnya defeat Nah ini bisa jadi karma juga nih Gara-gara sombong Nah apapun bentuknya Sombong gak baik Kecuali dia sombong duluan Jadi kalau orang sombong Boleh gak sih pak Kita sombong pak Ada kalanya Orang yang sombong sama kita Kita sombongin balik Supaya yang tadinya Jadi sombong Kalau kita bisa lebih menunjukkan Kalau kita itu berhasil Kita ini lebih baik Ya kan dia kan sombong Kita tetap lawan sombong Semisal anda mampu untuk melawan Silahkan lawan Nah itu bakal Kalau anda lebih tinggi Dia akan kena mental Karena Atta kabul Lil muta kabir Sodako Sedekah Eh sombong kepada orang yang sombong Itu sama seperti sedekah Anggap aja kita memberikan dia ilmu Ini ilmu bermanfaat Jadi ilmu yang mahal Kenapa bisa dikatakan mahal Orang sombong tidak akan berhenti sombong Sebelum ada yang mengalahkan kesombongannya Sebenarnya kan ibarat kan di atas langit Masih ada langit Jadi orang itu gak akan berhenti sombong Kalau belum ada yang mengalahkan kesombongannya Biasanya nih orang Semisal satu cerita Ini biasanya Sering terjadi Saya pernah waktu itu mengalami Ada orang yang Taruh HPnya Di depan Depan badannya ketika Mau sholat Yang ditaruh adalah HP Apple digigit Oh ini mahal nih pak Oh orang Belum tentu bisa beli Orang belum tentu bisa beli ini HP ini Nah kita Waktu itu tidak Ada yang mau menanggapi Tapi makin lama Makin lama Makin lama Makin jadi Nah kebetulan memang Setiap saya pergi Kebetulan biasanya saya bawa HP 2 atau 3 Nah HP saya itu biasanya Untuk pekerjaan Untuk ada permainan dan lain-lain Pas saya bawa Saya taruh Nah saya taruh lah 2 HP saya Dan ternyata HP ini Yang di Apple digigit itu Masih kalah malas dengan HP saya Disitu saya memang tidak menyombongkan Tapi karena dia tahu HP itu Tidak lebih mahal dari HP saya Langsung HPnya ditaruh Nah jadi dia gak mau sombong lagi Sesekali kita memang harus menunjukkan Ketika ada yang sombong Kalau bisa melawan Tunjukkan sedikit Tapi jangan terlalu sombong Nah takutnya nanti kita yang lebih sombong Malah mengalahkan kesombongan dia Kurang lebih seperti itu Nah barangkali ada yang mau dipertanyakan lagi Karena waktu juga yang memisahkan kita Apabila ada yang salah datangnya dari saya Betul datangnya dari Allah Kita tutup dengan kifarat pemajelis Subhanallah wa bihamdihi Subhanakallah wa bihamdika Ashadu ala ilanta Assafirka Wa tukulik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh